Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swasti Wastu namun budaya, saya membajikan kepada semua para peserta Zoom siang hari ini dengan segala keringan hati, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga kepada tim yang melaksanakan acara Zoom ini, khususnya pada Soleh dan Ibu Mayutami kami dari mewakili Jawa Bimbingan Nasional Sekreti Jokowi saya sebagai wakil umum secara kasus besar pada hari ini akan membawakan makalahnya sudah mungkin dibagikan ke peserta, tapi saya membacakan poin terseja bahwa gagasan dan program besar Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota negara ke Kalimantan ini merupakan langkah penting sebagai bagian dari lukuman penyosong kebangkitan dan kemajuan Indonesia. Pemindahan KN ke Kautin bukan sekedar untuk mengurangi beban geologis Jakarta yang sudah padat merayap, lebih jauh dari itu memiliki nilai strategis demi menyosong Indonesia bangkit, Indonesia maju, dan Indonesia sejahtera. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur selain memiliki dimensi manfaat domestik berupa percepatan pembangunan tapi juga berdimensi global dalam rangka penguatan kewilayahan Nusantara mengingat potensi konflik kepentingan internasional telah menyasar kewilayah katolistik Indonesia di Timur Tengah Bagi kami dalam melihat nilai strategis tersebut maka program pemilai KN ke Kalimantan justru menjadi kebutuhan dan keharusan bukan barang haram seperti yang diteriakan oleh sekelompok orang yang anti pemerintah atau kita terkenal posisi orang yang seperti itu sudah punya genetik tukang dihir seperti kita tahu mereka selalu membenci apa yang dilakukan oleh program-program Pak Jokowi karenanya menjadi tugas kita bersama semua elemen bangsa khususnya Rerong Pak Presiden Jokowi yang mencintai negara ini untuk terus memberikan dukungan dan mengawal suksesnya pemindahan pembangunan kota negara Nusantara ke Kalim demi kemajuan dan kejayaan bangsa dan anak cucu kita secara garis besar juga disini dapat kami simpulkan bahwa pemerintah Pak Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kalim ini juga sudah menyepakati bahwa ibu kota negara baru itu LTA baru ini berada Nusantara merupakan memiliki nilai historis nah selain itu DPR sebagai wakil rakit juga sudah resmi mengesahkan undang-undang ibu kota negara pada 18 Januari yang lalu lalu dengan adanya undang-undang IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan ibu kota negara seperti kata-kata pembangunan fisik di IKN di Kaltim sudah berjalan dan sudah dimulai pada pertengahan tahun 2002 ini Presiden Jokowi memang menargetkan ketika pada upacara hukum kemerdekaan EFI 17.1 tahun 2024 pemindahan pemindahan lokasi bukota negara ini akan dapat dilaksanakan disana sebagai contoh menurut laporan dari Kementerian Bapenas bahwa Bapenas memastikan rencana pemindahan ini dilaksanakan karena telah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020 2024 dan visi 2045 lantas apa alasan pemerintah pemindahan di bukota negara pertama penduduk Jawa terlalu padat seperti kita ketahui alasan utama pemilihan bukota negara ini karena Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat survei penduduk pada tahun 2010 menyebutkan sebesar 56,5 persen penduduk Indonesia atau 150 juta juta lebih berkonsentrasi di pulau Jawa ini sementara di pulau lainnya konsentrasi penduduk Indonesia kurang dari 10 persen kecuali di pulau Sumatera sebesar 22 persen atau setara dengan 58 juta lebih yang kedua kontribusi ekonomi pada PDB kedua alasan alasan kedua pemindahan di bukota negara ini adalah kontribusi ekonomi pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia PDB sangat mendominasi sementara pulau lain Indonesia Jawa tertinggal yang ketiga menurut kami ketersediaan air bersih yang sangat vital bagi kepentingan rakyat alasan lain dari pembina ibu kota negara adalah ketersediaan air bersih berdasarkan data dari kementaraan PUPR tahun 2016 Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah kondisi buruk berada di daerah Jawa Tabet dan Jawa Timur itulah laporan PTU kepada Presiden ketika mematkan program pembangunan IKN yang keempat kontroversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa dalam mengalami konservasi lahan terbesar di antara gugus pulau lainnya di Indonesia tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun depannya bisa kita bayangkan lalu yang kelima alasan pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi selain yang menjadi alasan utama pemilih Ibu Kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabortabek termasuk sekitaran Jawa Barat yang keenam ancaman bahaya banjir tempat bumi dan tanah turun di Jakarta setiap tahun kita merasakan Ibu Kota Jakarta selalu mengalami banjir meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi hal itu seperti rawan banjir tanah turun dan muka air laut kualitas air sungai tercemar berat itulah kesimpulan yang dapat kami berikan dengan segala kandang api jika apa yang kami paparkan dalam presentasi singkat ini kami tambahkan juga buat para peserta sudah kami berikan makanan secara materi konser bisa nanti mungkin menjadi pengetahuan kita bersama jika ada kekurangan dan kelemahan dalam pemaparan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati